Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan Peminat Rekayasa Teknik Sipil Selamat ketemu lagi Dengan saya, Roni Ardiansah Dosen Teknik Sipil Universitas Islam Riau Dalam rangka menyampaikan Sepenggal kisah-kisah Permasalahan Problema Serta solusi keteknikan Dalam dunia teknik sipil Nah, saksikanlah Dan, tontonlah Jeritan hati seorang insinyur Dikutip dari Science and Civil Structure Media Aku Insinyur Aku tak bisa Menguraikan dengan baik Hubungan antara Kejujuran Dan kesungguhan dalam pembangunan Projek ini Dengan keberpihakan Kepada masyarakat miskin Apakah yang pertama Merupakan manifestasi Yang kedua Apakah kejujuran dan Kesungguhan Sejati adalah Perkara biasa Bagi masyarakat Berbudaya Berbudaya Dan Harus dipilih Karena keduanya Merupakan hal yang Miscaya Untuk menghasilkan Kemasalahan Mungkin Atau Atau Yang jelas bagiku Kecurangan besar Maupun kecil Yang terjadi Di proyek ini Pasti akan Mengurangi Kesungguhan Bahkan Menghianati Tujuan dasarnya Dan hatiku Tak bisa Menderimanya Mungkin Jeritan hati Yang dialami Kabul Dalam Pembangunan proyek Jembatan Di sebuah desa ini Pada jamannya Juga dirasakan oleh Insinyur-insinyur Sekarang Yang selalu Mengutamakan Profesi Dan etika Di atas Kepentingan Pribadi Kisah Kabul Yang saya Kutip Dari sebuah Novel Tulisan Ahmad Tohari 2002 Dengan judul Orang-orang Proyek Bisa Dimanifestasikan Untuk Insinyur-insinyur Zaman kini Yang mempunyai Hati Bila dahulu Memahami proyek Pembangunan jembatan Di sebuah desa Di sungai Cibawor Bagi Kabul Seorang insinyur Yang mantan Aktivis Kampus Sungguh Suatu Pekerjaan Sekaligus Beban Psikologis Yang berat Permainan Yang terjadi Dalam proyek itu Menuntut Konsekuensi Yang pelik Mutu Bangunan Menjadi Taruhan Dan Masyarakat Kecillah Yang akhirnya Menjadi korban Itulah Jeritan Hati Kabul Untuk Bisa Tetap Bertahan Agar Jembatan Yang baru Dibangunnya Itu Mampu Memenuhi Dambaan Penduduk Setempat Kabul Pun Mendapat Tantangan Berat Dimana Tiang-tiang Panjang Jembatan Itu Menjadi Miring Dihantam Pohon Mahoni Besar Yang Hanyut Bersama Datangnya Airbah Kerusakan Itu Membuat Kerugian Yang Cukup Besar Serta Memberikan Beban Batin Karena Hasil Kerja Beberapa Hari Dengan Biaya Milyaran Lenyap Seketika Karena Kejadian Itu Sesungguhnya Bisa Dihindari Bila Awal Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Itu Ditunda Sampai Musim Kemarau Tiba Beberapa Bulan Lagi Itulah Rekomendasi Dari Para Perancang Namun Rekomendasi Itu Diabaikan Konon Demi Mengejar Waktu Maksudnya Penguasa Yang Mempunyai Proyek Dan Para Pemimpin Politik Lokal Mengkehendaki Jembatan Itu Selesai Sebelum Pemilu 1992 Karena Menurut Kabul Persemiannya Akan Dimanfaatkan Sebagai Ajang Kampanye Para Golongan Penguasa Saat Itu Menyebalkan Dan Inilah Akibatnya Bila Perhitungan Teknis Ilmiah Dikalahkan Oleh Perhitungan Politik Karena Kerugian Akibat Banjir Ini Bisa Dijadikan Alasan Untuk Meminta Biaya Tambahan Dan Hal Ini Berarti Kesempatan Baru Untuk Mengelembungkan Anggaran Proyek Semoga Zaman Sekarang Ini Tidak Terulang Lagi Hati Kabul Pun Tertusu Mendapat Sindiran Yang Justru Lebih Menghujam Dari Pak Tahria Warga Setempat Sekaligus Teman Curhat Sang Insinyur Muda Ini Ah Kami Rakyat Kecil Tahu Kok Apa Arti Pengelembungan Biaya Bagi Orang Orang Proyek Pak Tahria Ingin Mengatakan Orang Orang Proyek Adalah Manusia Manusia Yang Suka Mancuran Korup Dengan Berbagai Cara Dan Gaya Tapi Apakah Pak Tahria Salah Jujur Kabul Merasa Sendiran Halus Pak Tahria Lebih Banyak Benarnya Atau Benar Semuanya Bila Aku Kabul Ikut Ikutan Suka Makan Uang Proyek Tapi Bagaimana Meyakinkan Pak Tahria Bahwa Aku Tidak Ingin Seperti Mereka Pada Suatu Dialog Lainnya Pak Tahria Mencoba Menjawab Pertanyaan Kabul Mengapa Beberapa Penduduk Disini Suka Menyuap Kuli Kuli Untuk Mendapatkan Atau Tepatnya Dicurikannya Semen Bukankah Selama ini Kita Menganggap Orang Kampung Lugu Bersih Tidak Melik Terhadap Barang-barang Lain Hehehe Itu dulu Mas Kabur Sekarang Lain Orang-orang Kampung Menganggap Misalnya Mengambil Aspal Dari Pinggir Jalan Adalah Perkara Biasa Bila Ketahuan Yang Mereka Akan Membelikan Kokok Buat Pak Mandor Selesai Atau Mereka Tak Merasa Bersalah Karena Tahu Bahwa Pagar Makan Tanaman Jadi Kalau Kuli-kuli Anda Mencuri Semen Dan Orang Kampung Jadi Penada Apa Aneh Mas Kabul Purak-purak Lupa Bahwa Pada Dasarnya Kebanyakan Orang Masih Dilekati Watak Primitif Yakni Lebih Mementingkan Diri Sendiri Alias Selakah Ada Rasa Kecut Di hati Ketika Menyadari Apa Yang Dimaksud Oleh Pak Tarya Bila Dirangkai Dengan Angka Kebocoran Anggaran Proyek Yang Kono Mencapai 30 Sampai 40 Persen Itu Primitif Mementingkan Diri Sendiri Serahkah Itulah Akar Persoalan Rasanya Memang Begitu Dan Bila Si Primitif Tadi Adalah Orang Kampung Di Sekitar Proyek Yang Miskin Dan Kurang Terdidi Harap Maklum Namun Kalau Si Primitif Tadi Adalah Menteri Dirjen Kakan Wil Pemki Dan Apa Mereka Tidak Mencap Mencap Bila Dikatakan Primitif Tanpa Terasa Proyek Yang Sudah Berjalan 3 Bulan Namun Karena Dimulai Ketika Hujan Masih Sering Turun Maka Progres Pekerjaan Pekerjaan Dicapai Dibawah Target Menghadapi Kenyataan Ini Kabul Sering Uring Uringan Jengkel Karena Hambatan Ini Sesungguhnya Bisa Dihindari Bila Pemerintah Sebagai Pemilih Proyek Dan Para Politikus Tidak Terlalu Banyak Campur Tangan Dalam Tingkat Pelaksanaan Dan Campur Tangan Ini Ternyata Tidak Terbatas Pada Penentuan Awal Pekerjaan Yang Menyalahi Rekomendasi Para Perancang Tapi Masuk Juga Ke Hal-Hal Lain Proyek Ini Dibiayai Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri Dan Akan Menjadi Beban Masyarakat Mereka Anggap Sebagai Milik Pribadi Kabul Tahu Bagaimana Bendaharawan Proyek Wajib Mengeluarkan Dana Untuk Kegiatan Partai Golongan Penguasa Kendaraan Kendaraan Proyek Wajib Ikut Meramaikan Perayaan Hari Ulang Tahun Golongan Itu Malah Pernah Terjadi Pelaksanaan Proyek Diminta Mengeraskan Jalan Yang Menuju Rumah Seorang Ketua Partai Golongan Mandor Tokoh Tokoh Tahu Tahu Melainkan Jalan Tahu Belum Lagi Dengan Oknum Sipil Mampu Militer Juga Oknum Oknum Anggota DPRD Yang Suka Minta Uang Saku Kepada Bendaharawan Proyek Kalau Mereka Mau Pleser Keluar Daerah Mandor yang mencatat penerimaan material pun pandai bermain. Dia bisa bermain dengan menambah angka jumlah pasir atau batu kali yang masuk. Truk yang masuk 10 kali bisa dicatat menjadi 15 kali dan untuk kecurangan ini dia menerima suap dari para sopir. Demikianlah kisah sepenggah suktur untuk kali ini yang berjudul Jeritan Hati Seorang Insinyur. Sampai ketemu lagi pada kisah sepenggah suktur berikutnya. Wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!